Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPURI, sekaligus mohon perkenaan beliau untuk membuka acara secara resmi. Kepada yang kami hormati, Bapak Idewa Kadewiarsa Raka Sandi, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan sambutan Ketua KPURI Bukit Indonesia, karena beliau pada pagi hari ini juga sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo budaya, om swastiastu. Yang saya hormati, anggota KPU Republik Indonesia, para Deputi, Kepala Biro, jajaran KPU Republik Indonesia, demikian juga Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kepadaan Kota yang bergabung pada kesempatan ini. Yang saya hormati, pimpinan kementerian atau lembaga, pimpinan partai politik atau yang mewakili, pimpinan redaksi, media cetak dan elektronik, pimpinan organisasi sosial kemasyarakat, LSM atau NGO yang hadir, demikian juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pertama, tentu kami KPU Republik Indonesia mengaturkan puji syukur kehadapan Tuhan yang mahasiswa, karena pada hari ini kita bisa mengikuti dan hadir bersama-sama dalam webinar terkait dengan debat publik, pasangan calon, dan iklan kampanye pada pemilihan sentak lanjutan 2020. Bapak-Ibu sekalian, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, termasuk di dalamnya terkait dengan penyelenggaraan kampanye, telah diatur di dalam sejumlah peraturan KPU. Ada banyak hal yang berubah sejalan dengan hubungan situasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Tentu hal ini harus kemudian sama-sama kita ketahui, kita pahami, dengan harapan melalui upaya-upaya sosialisasi, rapat koordinasi, dan seterusnya akan melahirkan satu kesamaan persepsi dengan tujuan di dalam pelaksanaannya akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat tahapan kampanye ini telah sebagian berlangsung, sampai kemudian nanti terakhir pada tanggal 5 Desember 2020. Kami berharap masa kampanye ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, tetap memperhatikan aspek kesehatan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada, tentu termasuk di dalamnya adalah kampanye dan debat pasangan calon yang demokratis, kemudian ada kestaraan perlakuan, dan partisipatif. Kami berterima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah berkontribusi sampai kemudian kita bisa berada pada situasi di mana sebagian besar tahapan, termasuk di dalamnya tahapan kampanye, dapat terlaksana. Bapak-Ibu sekalian, terakhir, kami berharap dengan diselenggadakannya webinar pada kesempatan ini, terutama kepada para nasumer yang hadir, sumbang saran dan pemikirannya tentu sangat penting bagi KPU, dan itu kami harapkan merupakan pencerahan bagi kami, dan demikian juga bagi segenap stakeholder yang hadir pada webinar kali ini. Tentu kita berharap masa-masa kampanye ini akan berjalan dengan baik, dan tidak kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek penyelenggaraan prinsip-prinsip atau substansi-substansi di dalam kepemiluan atau pemilihan yang kita selenggarakan bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi semua pihak, dan tentu di awal kami mohon maaf sekiranya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, namun demikian tentu ini adalah kekurangan kami yang kami harapkan akan senantiasa bisa kita lakukan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya pembenahan ke depan untuk kemajuan demokrasi di tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.